Undang-undang itu dihasilkan dari kerja 4 sistem. Satu, undang-undang itu adalah kerja teknokratik. Makanya kenapa kewajiban sebuah undang-undang itu ada yang namanya naskah akademik. Apa naskah akademik itu? Naskah akademik itu adalah kajian teknokratik, sentuhan keilmuan, substansi keilmuan di dalamnya, hasil riset, hasil teori, hasil substansi, dan berbagai hal yang kemudian menyusun sebuah undang-undang itu. Yang kedua, undang-undang itu adalah kerja politik. Saya kira siapapun tidak bisa menafikan itu. Anda mau baca Max Weber, dia bilang, ya undang-undang adalah resultan politik. Banyak sekali itu kalau Anda mau baca semua untuk mengatakan bahwa kerja politis. Nah tetapi kerja politis itu dikaitkan sebenarnya dengan latar belakang partai-partai. Yang ketiga, kerja ideologis. Kerja ideologis itu maksudnya adalah undang-undang itu harus dikaitkan dengan konsep negara. Dikaitkan dengan apa? Undang-undang dasar, dikaitkan dengan Pancasila, bahkan dikaitkan dengan dokumen pembangunan bangsa yang disepakati dalam bentuk RPJP. Karena kita tidak lagi mempunyai GBHM. Dan yang keempat, itu kerja partisipatif. Kerja partisipatif itu adalah wajah publik di situ. Jadi ada wajah politik, ada wajah teknokratik, ada wajah publik, ada wajah ideologis. Dia bersatu di dalam sebuah undang-undang. Dan undang-undang kemudian dihasilkan dari empat sektor yang bergerak itu. Terima kasih telah menonton!